Muhammad Iskandar menegaskan tidak memiliki agenda bertemu dengan putri kedua Gusdur, Yeni Wahid. Meski demikian, dia memastikan akan berziarah ke makam Gusdur, sesuatu yang sudah dilakukannya secara rutin. Ketua Umum PKB tersebut mengaku belum punya rencana berdamai dengan Yeni Wahid setidaknya dalam waktu dekat ini. Dia mengaku masih sibuk dengan persiapan pencalonannya di Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan. Sementara terkait rencana ziarah ke makam Gusdur, Cahimin menyebut bahwa selama ini dia memang kerap bersiarah ke makam yang terletak di kompleks pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang tersebut. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanul Hak mengatakan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar akan bersilaturahmi dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Sebab dalam beberapa hari belakangan, perseteruan kembali muncul. Yeni Wahid terang-terangan mengatakan sulit mendukung Cahimin sebagai cawapres. Maman mengakui tetap dibutuhkan fasilitator untuk menjembatani pertemuan Cahimin dengan Yeni Wahid. Dia menegaskan PKB sepenuhnya menghormati Almarhum Gusdur beserta keluarganya. Perseteruan antara keluarga Mendiang Gusdur dengan Cahimin masih mengiringi dinamika politik menjelang pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden atau Filtres 2024. Konflik menahun di antara kedua kugus sempat beberapa kali disinggung. Namun persoalan itu kembali menjadi perhatian setelah deklarasi pasangan bakal Cahpres dan cawapres Anies Baswedan Cahimin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!